Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi dengan MJM channel Di video kali ini saya akan Mentutorialkan cara melakukan Bongkar pasang untuk Area bearing krekas Kiri kanan dan Membuka gigi Sintrik ya untuk Honda C series Nah guys Pertama-tama sebelum Kita melakukan pembongkaran Baring krekas Perhatikan di area gigi sintrik ini ya Jadi kita harus buka dulu Gigi sintrik ini Nah dan yang perlu diperhatikan saat pembongkaran Kita harus Bisa menandai gigi sintrik ini Supaya tidak terjadi pergeseran Kalau terjadi pergeseran 1 mili 2 mili itu bisa menyebabkan Di area top Itu tidak pas Maka dari itu kita harus tandai dulu ya Tandai dulu Gigi sintriknya Sebelum melakukan pembongkaran Nah disini saya sudah menandai Menggunakan Pahatan ya Nah di pahatan ini Saya samakan dengan Sepi magnet ya Sepi magnet Tengah-tengah Sepi magnet Jadi saat pembongkaran Dan nanti saat pemasangan Itu pas di posisi Tempatnya semula Jadi posisi Rantai keteng Ataupun nanti gigi sintrik atas Itu bakalan pas di topnya ya Tidak bakalan Geser Oke guys Langsung saja Kita proses pembongkaran ya Oke guys Langsung saja Kita pembongkaran ya Nah untuk pembongkaran gigi sintrik ini Kita bisa gunakan Tracker AB ya Tracker AB Kemudian Tracker kaki 3 Yang 3 inci juga bisa Cuman yang Lebih baik itu Kita gunakan tracker ini Supaya lebih pas ya Tracker AB Nah guys Jadi kita harus buka dulu ya Untuk gigi sintriknya Nah caranya seperti ini guys Kita langsung saja Bongkar ya Nah guys Setelah posisinya seperti ini Ini Baut penguncinya Kita kencangin ya Supaya Yang depan ini Tidak mekar lagi Nah sudah jadi pas Sudah seperti ini Setelah seperti ini Baru kita kencangin saja ya Kita tracker Jadi guys Ini kita tahan Menggunakan kunci inggris Supaya Tidak Ngerusak tenaga Kemudian tinggal kita Tracker aja guys Tuh guys Perhatikan Gigi sintrik Sudah mulai keluar ya Tidak Diah nah guys gigi sintrik udah kebuka ya ya dijamin ini gigi sintriknya tanpa cacat ya guys gak bakalan cacat kita gunakan tracker ini gak bakalan sampai cacat nah guys setelah kebuka perhatikan tandanya nanti kalau saat pemasangan tandanya harus sama dengan yang kita tandai nanti disini di krekasnya ya supaya tidak terjadi pergeseran oke guys setelah kita buka gigi sintriknya kemudian tinggal kita buka bearing krekasnya ya guys nah kalau untuk membuka bearing krekas kita harus bikin celah dulu guys disininya ya supaya si tracker AB ini bisa masuk ke sini nah caranya menggunakan ini guys nah saya ini buat sendiri ya buat sendiri dari besi per baja kayak gini untuk membuat si bearing itu lengkang ya jadi agak keluar maju Nah kita bisa pukul di sini ya Nah kita bisa pukul di sini guys Oke guys langsung saja kita proses pembongkaran area bearing ya guys Nah bisa kita lihat sendiri ini masih rapat banget ya rapat belum ada celah sama sekali tinggal kita gunakan ini guys nih Nah kita gunakan ini kemudian kita bisa pukul nah guys udah ada celah ya dua-duanya sama ini nggak bakalan kenapa-napa ya guys aman oke guys dua-duanya udah ada celah ya oke setelah renggang kayak gini kita bisa gunakan tracker AB ya Nah ini ini udah masuk kayak gini guys udah masuk ke sini ya tinggal kita tracker aja guys tinggal kita tracker aja tinggal kita tracker aja nah guys udah terlepas ya bagian sini kita gunakan tracker kaki tiga yang tiga inci ya guys oke guys ini sebuah oke guys bearing dua-duanya udah lepas semua ya Nah tinggal di sini kita gunakan Tinggal kita bersihkan, kita proses pemasangan lagi ya guys Oke guys, sekarang tinggal kita proses pemasangan ulang untuk bearing krekas dan gigi sintrikinya ya guys Nah disini alat yang saya sediakan ini saya buat balok ya Dari kayu kayak gini, kemudian ini untuk stang seher supaya tidak terjadi benturan Kemudian kita bisa sediakan 2 bawah kunci inggris ataupun kunci ring pas ya Supaya nanti saat pemukulan bearing krekas itu benar di posisinya ya guys, tidak salah Kalau misalkan kita nahannya disini nih, disini itu bakalan salah ya membuat krekas menjadi oleng Jadi kita harus tahannya di kolom ini guys, nah di bandul yang tengah-tengah ini ya Supaya tidak terjadi, apa namanya, oleng Kalau kita nahannya disini, tidak bakalan terjadi kenapa-napa, tidak ada efek sampingnya ya guys Beda kalau kita menahannya misalkan disini guys nih Contohnya kayak gini, itu menjadi masalah bisa membuat oleng Jadi kita harus tahan di bawah sini ya guys, nah di bibir bawah ini Kayak gini guys Nah kita harus tahan disini supaya tidak terjadi oleng Oke guys, langsung saja kita proses pemasangan bearingnya ya guys Oke guys, kita langsung proses pemasangan bisa menggunakan kunci ring, nih tahanan plat yang penting plat ya Disini saya menggunakan kunci inggris kayak gini Nah kayak gini guys Nah kayak gini, ini posisi setang itu harus bebas ya Nah makanya disini saya bikin coakan Oke guys, langsung kita proses pemasangan Kita kasih oli dulu ya guys Pinggir-pinggirnya kasih oli Kemudian kita pasangkan bearingnya Nah seperti ini guys Ya seperti ini Kemudian kita sediakan ini Bakas asok ya Asok metik Yang penting ini bisa masuk ke sini Jangan sampai serat ya Kalau serat itu tidak bakalan bisa, harus longgar Nah setelah longgar kayak gini, bisa kita langsung pukul Menggunakan palu ya guys Kita pukul Perlahan aja Pake perasaan Oke guys, ini udah masuk ya Tuh Udah aman ya Kemudian tinggal kita pasang gigi sintriknya lagi Oke guys, kita pasang gigi sintriknya ya Nah tandanya harus pas dengan tanda krekas Tadi saya bikin tandanya di dekat ini ya Dekat sepi magnet Kita paskan Jadi jangan sampai terbalik ya untuk pemasangannya Kita harus benar-benar Pas masangnya Kalau misalkan kayak gini terbalik Itu bisa menyebabkan rantai keteng Tidak bisa masuk nanti ya Nah posisinya seperti ini guys Posisinya seperti ini ya Kayak gini Kemudian kita paskan tandanya Kalau saya tadi di tengah-tengah Sepi magnet Oke guys, setelah kayak gini Tinggal kita pukul lagi menggunakan asok bekas ya Nih harus pas ya Harus presisi Oke guys, ini gigi sintrik Sudah terpasang ya Nah, itu cara amannya seperti itu ya Seperti ini Cara aman untuk memasang bearing krekas Tanpa ada resiko Membuat Kerekas jadi oleng Aman pokoknya ya Cara gini mah Kalau misalkan kita tahannya disini Sama aja bongong guys Gak bakalan benar itu Salah ya Proses pemasangan kayak gini Nanti bisa-bisa Kerekasnya robah ya Oke guys Yang ini udah selesai ya Tinggal kita proses pemasangan Yang sebelah kanan Oke guys Tinggal proses Sebelah ini Tinggal kita masukkan kayak gini Nah guys Usahakan ininya Jangan sampai nakan ke balok ini ya Nanti kalau gak ada Celah untuk di setang sehernya Bisa-bisa setang sehernya yang bengkok Kena pukulan Makanya harus Ada celah ya Nah disini saya coak kayunya Oke kita pasang lagi Oke guys Proses pemasangan Bearing krekas Udah selesai ya Nah jadi begitulah ya guys Tutorial cara pemasangan Bearing krekas Ataupun bongkar pasang Baring krekas Dan gigi sentrik Mudah-mudahan video ini Bermanfaat ya guys Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.